Intro Saya berada di Glamping Resort Batu Malang dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi bagi Anda inspirasi parenting kali ini dalam serial menjadi seorang ayah dan tema kali ini adalah menjadi ayah yang jujur nah inspirasinya saya ambil dari tokoh yang bernama Yaakub di Alkitab ditulis dalam kejadian pasal 3033 Yaakub berkata kepada pamannya bernama Laban ya saya akan bekerja gitu ya tapi saya minta upah dan upahnya misalnya yang belang-belang punya saya nanti paman bisa melihat dari kumpulan domba-domba yang memang menjadi bagian saya silahkan diselidiki dihitung apakah ada yang tidak belang-belang atau putih mulus kalau ada berarti itu anggap saja bagian yang tercuri olehku dan saya akan kembalikan jadi dengan demikian saya akan diketahui apakah saya jujur atau tidak tapi saya sudah bekerja kepada paman Laban selama 14 tahun dan saya bekerja dengan jujur kira-kira begitulah kalimat pernyataan Yaakub kepada pamannya Laban dia bersedia menantang untuk diuji kejujurannya dengan kata lain Yaakub yang punya nama lain Israel yang akhirnya punya 12 anak yang menjadi 12 suku Israel dia punya anak satu lagi namanya Dina perempuan tapi tidak menjadi keturunan sebuah suku 12 suku Israel nah siapa Yaakub ternyata dia orang yang berubah menjadi seorang ayah yang jujur kenapa saya katakan berubah menjadi ayah yang jujur karena sebelumnya Yaakub ini pernah tidak jujur atau dengan kata lain dia nipu dia tipu bapaknya dia datang kepada bapaknya dan dia berkata papa ya namanya Isa aku ini Esau dia Yaakub tapi ngaku dirinya Esau dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya dan gara-gara menipu itu dia takut dibunuh sama Esau dia lari kepada pamannya bernama Laban dan dia bekerja 20 tahun di sana tapi setelah dia merantau, dia bekerja dia menjadi orang yang jujur tentu kejujuran ini dimulai ketika Laban berjumpa dengan Tuhan dia dibetel membangun misbah bagi Tuhan dia menyembah Tuhan, dia komitmen untuk hidup benar dan salah satunya adalah kejujuran yang dia jalani bertahun-tahun ketika bekerja pada pamannya yang bernama Laban Mas Murdaud berkata bahwa orang yang jujur itu diberkati Tuhan dan itu juga terbukti dari kehidupan Yaakub yang menantang Laban untuk menguji kejujurannya ketika bagian Yaakub adalah domba yang loreng, yang lahir loreng semuanya yang bagian Yaakub hitam, yang lahir hitam semuanya itu Yaakub menjadi kaya raya dalam 6 tahun terakhir bekerja pada Laban kalau dipikir-pikir siapa yang membuat domba lahir hitam, loreng, belang sesuai yang diperuntukkan Yaakub maka saya percaya Tuhan lah yang mengatur sehingga yang lahir dari domba-domba Laban adalah yang sesuai dengan janji itu adalah bagian Yaakub karena itu firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang itu kerja keras, berusaha menjadi kaya itu sia-sia kenapa? karena Tuhan lah yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya susah payah ya menambah susah tapi ketika orang takut akan Tuhan dalam bentuknya apa? ketika bekerja dengan orang lain maka jujur nah ayah yang jujur tentu akan menjadi punya kemampuan tugas ayah, kepala keluarga adalah menghidupi keluarga tapi bagaimana menghidupi keluarganya kalau tidak diberkati tapi rahasia yang diberkati adalah hidup jujur karena itu kalau seorang ayah menjadi ayah yang jujur dia akan dalam posisi yang diberkati Tuhan tepat kalau Daud juga berkata bahwa orang jujur itu mujur jadi banyak orang pinter tapi usaha gagal, rugi, ditipu wah ada aja halangannya karena tidak diberkati Tuhan karena itu mari kita menjadi seorang ayah yang mengembangkan kepribadian, kejujuran kadang dengan jujur mungkin untungnya lebih sedikit kadang dengan jujur kayaknya kok tapi secara jangka panjang ketika kairos Tuhan datang waktunya datang Tuhan memberkati Yaakob bekerja 14 tahun pertama tidak kaya raya tapi dimulai tahun yang ke-15 sampai tahun ke-20 itu saya sebut dengan kairosnya Tuhan maka Yaakob dibuat Tuhan merlimpah-limpah kekayaannya kami pun juga mengalami demikian saya merantau ke Jakarta usaha dari kecil bertahun-tahun susah tapi ada saatnya kairos Tuhan datang dan kami diberkati berlimpah-limpah orang jujur itu mujur karena berkat Tuhan menyertai kehidupannya inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Batu Malang salam bahagia luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati